Nah ini nih laknat nih laknat nih disumpahin mencret 7.07 malam Kalau ibu-ibu nanti disumpahin suaminya nikah lagi mau bu? Jangan bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah datang ke channel gue Jangan lupa dukung terus channel ini Biar terus berkembang dan terus bisa menghibur temen-temen subscriber di rumah Nah sekarang nih gue mau ngebahas masalah tentang lampu stop lamp Stop lamp kendaraan baik motor ataupun mobil Bagi yang belum tau atau belum pernah ngalamin kisah Dimana mata lu tuh disiksa pelan-pelan Dibikin trauma gitu kan Nah jadi disini temen-temen kan yang biasa naik kendaraan itu kan akan paham nih Ketika kita di jalan Kemudian ada macet Kemudian di lampu merah Atau di tengah jalan tol Atau ketika di jalan biasa Jalan umum Atau di jalan berliku Di luar kota Bepergian jauh Pasti pernah nemuin lampu stop lamp laknat jahanam dan haram Kenapa gue sebut kayak gitu Karena gue juga kesel Ini secara gak langsung juga gue Mengeluarkan unek-unek nih Buat para orang kaya baru Atau orang kaya-orang kayaan Yang gak ngerti sebetulnya gimana manfaat stop lamp di jalan itu Kira-kira mereka mikir gak Bahwa mereka tuh di jalan itu gak sendirian Mereka itu di jalan itu juga Gak cuma mereka doang punya mata gitu kan Nah gue yang naik motor Kadang suka merasa kesiksa dengan Lampu mobil atau motor Yang punya stop lampnya itu Bener-bener peniksa banget Warnanya ngejreng Gak sesuai standar Ke over lah pokoknya lah Jadi mau di Mau di apa ya Mau dibilang Mau dibilang keren juga Enggak Kan membahayakan kayak gitu Coba kalau misalkan Bapak ibu misalkan Lagi duduk santai Tiba-tiba Matanya itu disorot Pake Gak usah pake senter deh Pake flash handphone aja Kayak gimana rasanya Nah begitulah rasanya temen-temen Pedih bener deh Pedih dah bener pedih Makanya nih Mungkin nih Masukkan juga buat temen-temen Yang punya mobil Atau punya motor Lampu belakangnya itu diperhatiin Jangan cuma buat panjangan doang Punya duit boleh Punya kendaraan boleh Tapi juga Pake otak Ya kan Disini gue mau ngerosting nih Kesel gue ya kan Yuk kita lihat aja Daskem Ini salah satu video Yang di share Oleh salah satu Akun Instagram Daskem Owner Indonesia Kita lihat videonya Lampunya Warna putih gitu Kita ulang nih Selanjutnya Nah Ini nih Laknat nih Laknat nih Disumpahin mencret 7.7 malam Kalau yang ibu-ibu Nanti disumpahin Suaminya nikah lagi Mau bu Jangan bu Bilangin suaminya Bilangin anaknya Bilangin pamannya Encangnya Encingnya Kalau pake mobil Lampu belakangnya itu Jangan nyusahin orang Emang di jalanan kita doang Sendirian Lagi video selanjutnya Temen-temen Wait Kedip-kedip Kedip-kedip Sebetulnya Kalau udah ada Lampu stop lamp Standar Dari pabrikan Ya Dimanfaatin itu Kalau memang Kurang terang Ya Mungkin ditambahin Porsi Cahayanya Tapi jangan berlebihan Kasihnya di belakang Begini Ya Kita lanjut Video selanjutnya Insyaallah Ini foto nih ya Ini jadi nih Memang bener-bener Nyusahin banget ini Lampu kayak gini Nyusahin banget Ternyata Apa mereka itu Jangan-jangan Okabe Atau Chaper gitu Barangkali Oke Kita lihat Video selanjutnya Nah ini video selanjutnya Temen-temen Mobil Bug Nah Aduh Lampunya Kasian juga sih Ini belakangnya Tolong dah pak Tolong pak Yang punya mata di jalan tuh Bukan lu doang pak Tolong Kenapa begini Nyusahin banget ini Sakit mata ini Kita nonton aja di Monitor aja begini Capek ya Mata juga kayak kesiksa gitu kan Disini ada komentar Gue bawa ambulan Mobil siaga desa Lalu lagi bawa Arak sakit aja Kayak malu gitu Mau pake sirene sama rotator Kecuali bener-bener darurat Kayak jadi Diliatin mulu Sama pengguna jalan lain Mungkin karena seringan Bawa mobil biasa kali ya Lah ini mobil pribadi Malah gak ada malunya Pake begituan Mabes Polri menggunakan Strobo di belakangnya Agar tidak ada yang Ikut saat pengawalan Tapi tidak dipakai Untuk saat jalan sendiri Nah Hal ini infonya gue belum tau nih Cuma nasi info kan Kita hunting videonya lagi Jadi menurut temen-temen Gimana nih Kalau misalkan di jalan Nemuin yang kayak gitu Pengen ngapain gitu Kalau saya sih pengen doain aja sih Soalnya takut Takut orang kaya Nanti kalau diomongin Galakan dia Takut kalau dia jagoan Kita dipukul Ya kan Serba salah emang Jadi orang susah emang Nah Ini ada video lagi Masih di akun instagram Daskem Owner Indonesia Gue perhatiin sama komentarnya dulu nih Gue tertarik nih Gue belum liat videonya temen-temen Pas lagi lampu merah turun Terus tempein lakban hitam Wah Ini saking kesel ya pasti orang nih Coba kita liat videonya dulu temen-temen Normal masih normal nih Masih normal Masih di situ kan deket Ada lagu tuh Alasan baik itu tuh Karena aku tau Pembendaran di situ Gak enek mit ai disitu kan Masya Allah Ya iyalah begini mah Bukan lagi Bukan lagi ini mah ini jangankan lakban hitam yang ini taruh di chat aja nih chat kuda terbang yang kayak begini mah ya ampun bener-bener nyusah ini papa aduh caper banget kita lihat video lagi yang lainnya nah ini video selanjutnya nih temen-temen nih kita lihat dulu kita lihat dulu oke masih normal masih normal masih normal asya Allah masya Allah sakit banget dah beneran dah ini fungsinya apa coba begitu ini kan dari pabrikan juga udah ada jangan ganggu orang lain di belakangnya di jalan bukan punya sendiri mata juga bukan punya lu doang asya Allah oke kita cek video selanjutnya nah ini apa nih ini mobil petugas atau bukan komennya lagi dong pas lagi lampu merah turun terus tempelin lakban terus tempelin lakban aduh nah ketemu lagi nih begini nih nah tuh kalian bisa lihat kan kayak gini kan fungsinya apa sih berlebihan banget kalau mau pakai lampu tambahan ya maksudnya warnanya warnanya itu juga warnanya yang dikasihkan mobil lo berhenti lampu merah lampu kuning lampu hijau standarnya kan kayak gitu gak ada tuh lampu putih buat berhenti itu juga kalau pakai lampu tambahan orang merah setengahnya gak mengganggu mengendarai lain gitu yang kalem gitu jangan norak begini aduh ini sama juga tuh kan nah ini yang saya demen nih ini motor nih banyak juga nih kasusnya begini nih moge motor gemoy tau motor gemoy motor yang gede gak kecil juga enggak tapi berasanya naik moge gitu kan CC juga mentok segitu kan tapi ya ini beda kasus sih banyak sih orang yang motor-motor metik-metik yang lumayan punya badan punya bodi motor yang bongsor tapi gak 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 belagu-belagu gitu kan nah ini coba kita lihat nih lampunya nah lampu kayak gini mau ngecatin mata juga nih ke gini aduh next video sakit mata sakit kalau warna merahnya aja sih masuk yang gue bilang tuh tambahan lampunya tuh warna merah cukup nah ini kan tuh enak dinaat ya kan nah putih bagus kayak mau nyari belut oke hujan masih hujan oke ini hujan nih temen-temen loh lampunya putih lagi mencari belut di sawah mas masya Allah bentar 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 dulu bentar ini gue sebagai orang yang matanya udah gak normal alias minus ini kesiksa banget loh kayak gini loh dan gue tau orang-orang kantor itu biasanya mengendarai mobil atau motor itu biasanya kalau yang memang udah pekerja-pekerja tertentu itu biasanya pakai kacamata tuh ya kan nah begini nih gak banget nih nah tuh kan aduh ya ampun ya Allah aduh jadi tuh kayak berasa apa ya berasa gue nih belut lagi enak-enakan di lobang disorot pakai senter kayak begini nih ini orang pasti mau nyari belut nih ini kalau lampu begini buat nyari hantu di hutan atau di tempat angker hantunya males gini muncul nervous dia terang banget begitu ini dipakai di jalan raya temen-temen ah lihat itu deh aduh aduh kacau next oke masih normal masih normal ya jadi sih itu aja sih temen-temen sih kalau di jalan tuh banyak hal-hal aneh termasuk tadi lampu-lampu model lampu nyari belut tadi gitu kan warna putih nyentrang kayak orang nyari belut di sawah terus juga ada yang kuning di belakangnya nyorotnya itu bener-bener nyiksa pengendara di belakang gitu itu kalau di jalan tol bahaya banget loh dan kemudian juga ada warna merah terus ada yang macam strobo ditaruh di belakang udah kayak odong-odong di pasar impres kan ini jangan di jangan di jangan di ikutin yang kayak gitu lah temen-temen dan gue minta tolong banget nih istilahnya orang-orang yang punya mobil gue tau lu kaya gue tau lu punya duit cuma seenggaknya di jalan tuh ya peka dikit gitu kan gimana rasanya di belakang itu jadi pengendara mobil di belakang di depan kita itu lampunya kayak gitu apalagi posisi kita bawa mobil jarak pandang juga terbatas yang bahaya lagi kalau di tempat-tempat kayak semacam jalur-jalur yang lumayan menantang tuh kayak misalkan di wilayah timur di balai timur di balai pantai selatan atau di jalur-jalur Jawa Tengah bagian Tengah dan juga posisi itu kan lumayan tuh jalurnya banyak yang menikung atau ketika di tempat-tempat Jawa Barat itu kan banyak tuh di jalan daerah Bogor di Puncak di Sukabumi itu jalur yang agak pas banget buat kendaraan tapi banyak tikungan dan juga kabut sering turun memang sih yang punya duit sih itu cuma kan yang punya mata gak sih itu doang ya kan jadi itu konten dari saya teman-teman jangan lupa subscribe dan juga like konten saya dan jangan dicontoh yang kayak gitu punya duit punya mobil tapi harus punya otak juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati